Intro Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Birsar Pancaitan ikut merespon mundurnya Bambang Susantono dari Jabatan Kepala Otorita IKN dan Doni Rahajo dari Jabatan Wakil. Menurut Luhut, IKN dibawa ke pemimpinan Bambang dan Doni justru tidak bisa jalan. Bambang didilai tidak bisa mengambil keputusan. Sedangkan menurutnya sebagai Kepala Otorita harus berani mengambil langkah karena kewenangannya sangat luas. Mantan Komandan Prabowo Subianto itu kemudian mencetokkan soal rapat pembebasan lahan yang kata Luhut, tugas Bambang sisa melakukan eksekusi saja. Namun nyatanya hal itu tidak bisa dilakukan. Pekerjaan yang seharusnya bisa cepat selesai tapi karena tak bisa buat keputusan pada akhirnya jalan di tempat. Dia kalau perasaan tak bisa pelasarkan tugasnya mungkin dia ya mundur. Itu masalah apa sih umum? Lahan atau apa? Lahan? Semua itu ketua IKN itu punya kewenangan yang sangat luas untuk menyelesaikan masalah. Tinggal keberanian buat keputusan. Atau karena pengurusan IKN masih belum sesuai target buatannya? Tidak juga. Targetnya masih oke. Yang kurang sana-sini, saya kira overall masih baik. Namun ini bakal berdampak investasi dari mantan negara nggak sih? Jangan terus ya. Kepala IKN menargetkan bahwa dana investor bisa masuk Rp. 15.000 tahun ini. Dalam umurnya Kepala IKN sendiri? Mungkin akan lebih banyak yang masuk. Itu bahan-bahan itu, kan saya udah pimpin rapatnya. Tinggal di eksekusi aja, eksekusi aja nggak bisa ya gimana? Tapi suruh dibundurkan, bisa dibundurkan. Apa? Disuruh dipaksa mundur. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.